Halo teman-teman, kembali lagi di channel BDQAIDS Jadi di video kali ini Aku mau bahas tentang Cara menyembuhkan ular yang Tenang mau makan teman-teman Videonya seperti apa Panahanannya seperti apa Tonton terus video ini sampai habis ya teman-teman Nah jadi ini dia teman-teman Kondisi si ularnya nih, lihat Kurus teman-teman tuh Kurus banget Lihat tulangnya sampai kelihatan teman-teman Karena ya dia lagi mau makan teman-teman Nah bagaimana caranya mengatasi Ular yang mau gue makan seperti ini Jadi setting kanannya Simple aja yang kayak dulu ini Terus juga ditambahin nih teman-teman Tapi dia udah ada respon teman-teman Tambahin apa namanya Daun pisang kering Cuman kalau lagi mau gue makan seperti ini Diusahain Jangan di handle teman-teman Karena ya aku juga ini emang Gak di handle teman-teman Karena ya dia berusaha supaya dia mau makan dulu Teman-teman baru nanti Jika dia sudah mau makan Di handle lagi teman-teman Nah jika Jika ular kalian seperti ular retik Atau ular lainnya Kalian bisa Jangan pakai kokopit ya Karena kan retik itu kering teman-teman Kalian bisa Apa sih namanya Koran Terus dikasih Seperti ini deh teman-teman Dun pisang kering teman-teman ya Kalau ularnya seperti ular retik dan Yang lainnya teman-teman Nah kalau ular dipong seperti ini aja teman-teman Nah cuman kalau bisa ya Kalian itu harus dikasih yang namanya Hiding cave teman-teman Karena ya kalau ular baby seperti ini Emang dia gampang stres teman-teman Coba aku pindah ke tengah ya Tenang Tuh lihat teman-teman Kurus kan Lumayan kurus lah Karena dia emang gak mau makan teman-teman Lihat tuh lembab kan Karena dipong ya emang suka lembab teman-teman Nah Ya seperti itu aja teman-teman Intinya dikasih ini Daun pisang kering jangan di handle Terus kalau bisa ditambahin hiding cave teman-teman ya Supaya dia juga lebih nyaman dan tidak stres teman-teman Jangan dulu di handle ya teman-teman Nah Terus juga aku udah nyiapin yang namanya mencit teman-teman ya Bentar aku ambil dulu ya Aku ambil dulu teman-teman mencitnya Nah udah-udah mencit teman-teman 2 ekor nih Nah pemilihan mencit teman-teman Atau pemilihan pakan Jangan langsung dikasih yang ukuran besar teman-teman Karena ketika ular mangkok makan Terus kita kasih makanan yang besar Dia cenderung akan takut teman-teman dan Yang lebih parahnya lagi Ditakutkan Apa sih Terjadinya Ya dia takut sama makanannya teman-teman Dan dia trauma dan tidak mau makan lagi teman-teman Nah disini kan saya Apa sih ini Jumper ya teman-teman Jumper nih Susah teman-teman Kok susah ya Nah dapet teman-teman Kita coba ya Wow Nih kita coba teman-teman Apakah dia udah mau makan Karena Ya dia gak mau makan Udah berapa lama dia gak mau makan Nah Apakah ada respon Nah udah mulai ada respon teman-teman sedikit Nah dan kita Bisa Membuat dia oleng dulu teman-teman Dikit Membuat oleng terus Ya kita geser-geser Seperti ini aja teman-teman Supaya menarik perhatian dia teman-teman Untuk Ya Ya menarik perhatian aja teman-teman Karena biasanya Lelar mangkok makan Akan lebih tertarik teman-teman Sama Apa sih namanya Makanan hidup teman-teman Makannya ini saya di Seperti ini kan Apakah dia tertarik teman-teman Nah mulai Nah Mulai ada sedikit pergerakan Jangan ditiru ya teman-teman Seharusnya pakai pink shade teman-teman Karena saya lupa nyimpan pink shade nya dimana Jadi Gak apa-apa Jangan ditiru aja teman-teman Nah mulai Nah mulai nah Good 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 nak Ayo Ya itu yuk Ayo 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 Maaf Boli teh Lepaskun Ayo na Ayo na Maulah please Makan Please makan Nah Dia mulai tertarik teman-teman Mulai ada pergerakan Ayo Alhamdulillah teman-teman Akhirnya dia mau makan teman-teman Alhamdulillah ya teman-teman Lihat nih Akhirnya ular saya mau makan teman-teman Senang banget sih teman-teman Karena ya Emang dia udah lama banget teman-teman Gak mau makan Dan saya pun khawatir Soalnya kan Ya terutama dia masih baby teman-teman Udah mau makan nih Dan cara makanya ular dipeng ini sama seperti ular piton pada umum ya teman-teman Dia dililit sampai mangsanya mati Nah dan ketika sudah mangsanya mati Dia akan langsung melahapnya teman-teman Dan Apa namanya ini Masih ada satu lagi ya Tinggal Nunggu giliran aja teman-teman Tinggal menunggu waktu kamu Tinggal menunggu waktu dan nanti ya akan Dia makan juga Nah Lebih baik seperti itu teman-teman Mencet yang agak kecil aja teman-teman ya Mencet yang agak kecil Dua aja teman-teman Kalau misalkan Ular kalian tuh seperti ini Atau Atau mungkin Ular kalian udah gede Kayak 2 meter Terus Cari pakannya itu yang lebih kecil aja dulu teman-teman Jangan langsung Dikasih marmut Karena kan Kalau dikasih marmut yang gede Takutnya ya Seperti yang saya bilang tadi Takutnya Dia trauma dan tidak mau makan lagi teman-teman Sepertinya kalau Kalau nunggu ini makan lama ya teman-teman Nanti aja kita Lihat juga proses penelanannya teman-teman ya Nah lihat teman-teman Dia udah mulai Mencari kepala Dan udah dapetkan kepala Dan Dia mencoba menelannya teman-teman Tuh kan berhasil teman-teman Cara saya Cara saya berhasil teman-teman Alhamdulillah sih dia mau makan Tuh Nanti kita lanjutin lagi ya teman-teman Jika dia sudah mulai Sedikit dan Hampir tertelan teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah mulai ketelan teman-teman tuh Mantap Akhirnya udah mau makan teman-teman Gue syukur banget sih teman-teman Dia udah mau makan Tinggal ekornya Mantap Mantap Ayo abiskan Abiskan Ekornya panjang banget Teman-teman Lagi ini lagi proses Menelan mangsanya teman-teman Menelan si mencit Tertikus putih Mantap Abis deh mencitnya Dan Ini yang satunya lagi Rencat-rencat kamu Tinggal menunggu jantungnya Sebentar lagi Giliran kamu yang mati Oke teman-teman Itu dia videonya Mudah-mudahan bermanfaat Dan jika ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar ya teman-teman Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share juga ya teman-teman Dukung channel ini Supaya terus berkembang Dan supaya lebih baik lagi ke depannya Oke bye